Playboy dari Nanking Jelit 24 Fang Fang terkejut Tiba-tiba dia sadar bahwa dia masih mengenakan topengnya itu Topeng karet di mana kedua bola matanya kelihatan sedikit Tapi karena dia tak mengenal siapa gadis ini Sementara gadis itu mengenalnya maka dia ragu membuka topengnya itu Kenapa tidak segera dibuka? Kau takut dikenal orang? Hei hei, lucu Kau sudah ku kenal, Fang Kong Chu Dan percuma kau menyembunyikan wajahmu itu Kalau kau masuk dengan kera begini salah-salah gak tai jen tak mau menemuimu Terpaksa, karena itu dirasa benar maka Fang Fang membuka dan melepas topengnya itu Dan begitu dia memperlihatkan wajah maka yang pertama adalah seruan kagum yang keluar Seruan dari mulut mungil itu Ah, tampan Gagah dan tampan Fang Fang semburat Biasanya, laki-laki lah yang memuji wanita, bukan wanita yang memuji laki-laki, apalagi begitu Terang-terangan Tapi Fang Fang yang menyeringai dan berdegup jantungnya sudah dibuat diak dikduk Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang bukan mentah lagi Apakah begini caramu mempersilahkan tamu? Fang Fang tertawa menekan debaran jantungnya Apakah gak tai jen menyuruhmu untuk melancarkan pujian-pujian sebelum menghantam aku dari belakang? Ah, hai hek! Kau terlalu berperasangka buruk, Kongcu Kau tampaknya seperti orang ketakutan Apakah begini murid dewa matuk keranjang yang liai dan sakti? Apakah begini kau mencurigai tuan rumah? Hektometer, aku tidak curiga, juga tidak takut Tapi hati-hatiku kira adalah watak semua orang Eh, aku tak mau ngobrol lagi denganmu, nona Kupikir cukup dan antarkan aku Si gadis tertawa Akhirnya Fang Fang diajak ke dalam dan masuklah pemuda itu menemui gak tai jen Di beberapa ruangan Fang Fang bertemu dengan pengawal-pengawal lagi namun mereka itu tak mengganggunya Mereka bahkan mengangguk dan memberi hormat di depan gadis itu Menyebutnya Leng Shochia, nona Leng Dan ketika Fang Fang mulai tahu nama orang Sementara gadis itu tersenyum-senyum dan terus melangkah ke dalam Akhirnya Fang Fang disuruh menunggu dan duduk di ruangan hijau Aku akan memanggil tai jen Silahkan duduk dan tunggu dulu sebentar di sini Hektometer, Fang Fang berdebar Kau tak akan lama-lama, bukan? Hai hek, memangnya kenapa? Kau tak dapat jauh dariku? Fang Fang terkejut Si gadis tertawa namun sudah membalikan tubuhnya Kata-katanya tadi jelas terantangan dan Fang Fang membelalakan Matt melihat pinggul si gadis Menari-nari Amboi, betapa indah dan hebatnya Dan ketika pinggul itu malah sengaja digoyang-goyang dan jakun Fang Fang naik turun Maka birahi atau nafsu Fang Fang tiba-tiba mulai bergolak Entah kenapa mendadak Fang Fang merasa syur Dia tertarik dan mau tak mau terpikat kepada Leng Shochia ini Dan karena sikap serta kata-kata orang begitu menantang dan menarik hatinya Maka meskipun di luarnya dia bersikap dingin dan acuh Namun di dalam sebenarnya Fang Fang sudah mulai panas Tapi tak lama kemudian Fang Fang menghentikan lamunannya itu Bayangan Leng Shochia yang begitu memikat dan aduhai Terutama pinggulnya yang naik turun begitu berirama mendadak terganti oleh masuknya seorang laki-laki tinggi kurus berwajah segar Laki-laki ini diiring Leng Shochia Datang dan belum apa-apa sudah melambaikan tangan kepadanya Tertawa, seolah seruan sahabat yang lama tidak jumpa Dan ketika Fang Fang bangkit berdiri dan dapat menduga itulah tentunya gak taijan Maka laki-laki ini sudah menyapanya dari jauh Hai, sudah lama menunggu aku, Fang Kong Chu Haha, maaf Aku baru saja mandi dan diberitahu cileng ini Selamat datang, sebuah kehormatan besar bagiku bahwa kau mengunjungi aku Ada pesan dari Chun Ong yakah? Fang Fang tertegun Gak taijin kiranya seorang gubernur ramah yang begitu simpatik Sikap dan kata-katanya penuh persahabatan dan lembut Fang Fang cepat membalas hormat orang ketika gak taijin sudah berdiri di depannya Tertawa dan seharusnya dialah yang terlebih dulu memberi hormat tuan rumah Dan ketika dia terbelalak dan menggeleng Bukan sebagai urusan Chun Ong yakah Maka dia bertanya bagaimana gak taijin dapat menduganya begitu Gampang, kau terkenal sekali di kota raja Gurumu adalah sahabat Chun Ong yakah Kalau bukan suruhan Chun Ong yakah apalagi maksudmu datang kemari? Benarkah begitu, Kong Chu? Tidak Fang Fang menggeleng, melihat Leng Syo Chia tersenyum padanya Metu memain, lincah berkelak-kelok Aku, aku datang sebagai utusan diriku sendiri, taijin Maksudku, Hektometer, aku mau mencari Tong Taijin, Bupati Sewai Ah, ada apakah? Dan kau membawa senjata api Aduh, ngeri aku melihat dandananmu ini, Kong Chu Kau bukan lagi seperti pemudahan Melainkan koboy yang mau ngamuk Ah ah, lepaskan pistolmu itu dan jangan menakut-nakuti aku Kaisar sudah melarang senjata api dan penduduk tak boleh memilikinya Itulah, Fang Fang mulai gugup, melihat Cileng atau Leng Syo Chia itu mengganggunya dengan bola metu yang terus memain Aku justru melihat ini pada diri Bupati Tong itu, taijin Dan aku mau menangkapnya karena dia membuat tonar dan kekacauan di Sewai Hektometer, benarkah? Masa seorang Bupati malah mengacau dan membuat tonar di daerahnya sendiri? Omongan apa ini, Fang Kong Chu? Kau boleh membuktikannya kepada rakyat, taijin Aku melihat dan membuktikannya sendiri Aku datang memang untuk urusan itu dan ketika Fang Fang disuruh duduk dan tenang Karena pemuda ini tampak gugup maka gak taijin bertanya apa saja yang terjadi Ada apa di kota Sewai? Selama ini aku tak mendengar apa-apa, semuanya beres Bagaimana tiba-tiba bisa begitu? Dan kenapa kau mencari Bupati itu ke es ini? Apakah dia lari ke es ini? Benar, rakyat mengamuk dan mengobrak abrik gedungnya, taijin Dan aku mengejar serta mau membekuk Bupati itu Dia menyerangku dan menembakku berkali-kali Lihat, bajuku berlubang-lubang oleh kecurangan tong taijin Itu dan ketika Fang Fang memperlihatkan dan menunjukkan bajunya yang berlubang-lubang Tembus peluru maka gak taijin membelalakan metu dan tampak takjub Luar biasa, dan kau tak apa-apa Ah, betul kata orang bahwa kau kebal senjata api Hebat, kau mengagumkan sekali sebab jai murid gelurumu itu Kongcu Aku benar-benar merasa takjub dan kagum akan ini Maaf, Fang Fang tersipu Aku bukan mau pamer kepandayan, taijin Melainkan mau melapor dan memberi tahu sepak terjang Bupati itu Dia kurang ajar, patut dihukum Hektometer hektometer, tentu, tentu Dia anak buahku, Kongcu Dan aku tentu akan memeriksanya Kalau betul dia melakukan tindakan-tindakan itu tentu di aku peringatkan keras Tapi aku harus mendapatkan bukti-bukti Aku tak boleh gegabah Taijin tak percaya kepadaku Bukan, bukan begitu Sang gubernur tertawa menggoyang lengan Hanya sebagai atasan yang baik tentu Aku harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, Kongcu Jangan sampai menjatuhkan hukuman terlalu ringan Kalau tidak mencari bukti dari orang-orang lain lagi Bukankah aku harus kesuai dan mencari keterangan di sana? Dengan demikian bisa adil menjatuhkan hukuman Jangan sampai kurang Dan Kongcu tak perlu khawatir Cileng tiba-tiba berkata Gak taijin adalah orang jujur dan bijaksana Tak mungkin membela atau melindungi bawahan sendiri Kalau terbukti bersalah, apalagi berat Hektometer, Fangfang tiba-tiba teringat Siapakah lengsyo chia ini, taijin? Bolehkah aku tahu? Ah, dia tak memberitahukannya kepadamu tidak? Haha, terlalu Ini adalah kepala pengawal di sini Dia pembantuku terpercaya Dan ketika Fangfang tertegun dan membelalakan mata Karena gadis atau wanita itu ternyata adalah kepala pengawal Berarti seorang yang berkepandaian Maka tiba-tiba dia mendesah dan bangkit berdiri Ah, kiranya kau adalah kepala pengawal Pantas, semua tunduk padamu dan begitu hormat Ah, aku yang tak menyangkanya, Nona Maaf kalau tadi aku bersikap kurang hormat Dan Fangfang yang buru-buru menjura di depan si gadis Tiba-tiba gembira dan ingin menjajal kepandaian lawannya ini Kalau lawan sudah disebut sebagai kepala pengawal Tentu hebat kepandaiannya Maka begitu memberi hormat dan gembira merangkapkan lengan Tiba-tiba Fangfang sudah mengerahkan sinkangnya Dan ingin tahu sampai di mana kekuatan gadis itu Plak Fangfang melihat Leng Xiocia tertawa Cepat mengebutkan lengan baju Aku tak berani menerima hormatmu, Kongcu Terlalu tinggi dan ketika Fangfang tergetar dan cepat menambah tenaga Karena lawan memukulnya balik Maka kedua orang itu bergoyang-goyang sejenak Tapi Cileng akhirnya terhuyung mundur dengan muka pucat Fangfang segera tahu bahwa gadis ini cukup hebat Meskipun masih kalah olehnya Dan ketika dia agirang bahwa gadis ini lumayan juga Maka cepat dia menarik tenaganya Dan buru-buru menahan pundak gadis itu yang otomatis tertarik ke depan Maaf, maaf, aku kagum kepadamu, Leng Xiocia Kiranya kau memang benar-benar hebat Dan ketika gadis itu senurat karena kalah kuat Mendongkol tapi lega bahwa Fangfang tak sombong Karena pemuda itu menarik kembali tenaganya dan menahan pundaknya Maka gadis ini tersipu malu namun juga kagum Kau hebat, Fang Kongcu Tapi akulah yang seharusnya kagum Aku belum apa-apa dibanding denganmu Dan kepandayanmu benar-benar tinggi sekali Fangfang tersenyum Gak Taijin sudah tertawa karena dia maklum akan adu tenaga tadi Hal yang biasa dilakukan orang-orang Kang O Karena begitulah biasanya mereka Dan ketika Fangfang disuruh duduk kembali Dan cileng berdiri di belakang sang gubernur Maka Gak Taijin berjanji bahwa urusan itu akan diselesaikannya Aku belum menerima kedatangan bawahanku itu Tapi kalau Kongcu tak percaya boleh saja menyelidiki rumah ini Kuberi kebebasan Tidak, Fangfang mulai malu Melihat pembesar ini rupanya jujur dan sungguh-sungguh Kalau dia belum datang biarlah aku menunggunya juga Taijin Toh aku harus membalas padanya untuk hutang beberapa peluru-peluru itu Hektometer, harap Kongcu tidak main hakim sendiri Kalau kau sudah melaporkannya kepadaku maka akulah yang bertindak Kongcu Kau sebagai saksi kalau bawahanku itu menyangkal Kongcu tentu tak akan menghilangkan mukaku, bukan? Fangfang sadar, merasa di rumah orang Mengangguk dan menyatakan baiklah dia menyerahkan persoalan itu kepada Gak Taijin Dan ketika Sang Gubernur tersenyum dan bangkit berdiri Maka Gak Taijin berkata akan mengutus orang-orang yang kesuai Mencari bukti Biarlah Kongcu ditemani Cileng ini dulu Kalau ada apa-apa tentu pembantuku ini dapat menolong dan silahkan beristirahat Fangfang tak berkutik Setelah dia berhadapan dengan Gak Taijin dan melihat bahwa pembesar itu begitu simpatik dan ramah Maka dia merasa mati kutu Apalagi semua menyambut baik dan Gak Taijin sendiri berjanji akan menangani bawahannya Maka ketika Sang pembesar meninggalkannya dan Cileng menyambar lengannya Hal yang mula-mula mengejutkan Maka Fangfang malah gembira dan bangkit gairahnya ketika gadis itu mengajaknya berdua Aku memiliki kamar di belakang, kebetulan kamar sebelah kosong Nah, itu untukmu, Fang Kongcu Kita dapat bercakap-cakap dan bebas melakukan apa saja Mari, kuantar dan kita ngobrol di sana Fangfang Cileng tak malu-malu memegang lengannya dan dia pun juga tak sungkan-sungkan memegang lengan orang Dan karena Fangfang pada dasarnya suka kepada wanita cantik dan dia persis gurunya Maka begitu diajak ke belakang dan diberi kamar di sebelah kamar Cileng tiba-tiba Fangfang lupa kepada perjanjiannya dengan kakek lihaibu Butek Sin Kun tentang mengendalikan hawa nafsu berahi Aku tak akan bermain seks Aku akan mengekangnya Boleh kita sama-sama lihat, lociampu Dan jangan buru-buru mentertawakan aku Itulah janji Fangfang dulu Tapi apa yang terlihat sekarang? Fangfang sudah terlanjur dibetot dan tertarik semangatnya oleh si cantik ini Cileng bukanlah gadis biasa saja yang tak tahu gerak-gerik oleh lelaki Gadis itu mampu menaikan tekanan darah seseorang dengan tingkah dan lakunya Juga lenggang atau langkah kakinya itu Dan karena Fangfang tertarik dan kagum akan sepasang pinggul orang yang indah menari-nari Maka tak lama kemudian dia pun sudah menyentuh dan meraba pinggul ini Dan ketika Cileng tak menolak dan bahkan terkekeh Fangfang semakin berani Maka belum satu jam saja Fangfang sudah menjadi pemuda yang ramah Alias, rajin menjamah Nah, ini kamarmu Si gadis membuka pintu kamar dan masuk Pengap dan agak berbau, Fangfang Tapi dapat ku semprot dan ku siram wangi-wangian Fangfang tertawa Akhirnya dia menyuruh gadis itu memanggil namanya begitu saja Sementara dia pun memanggil Cileng tanpa embel-embel S.I.O.C.A. Mereka sekarang akrab dan satu sama lain sudah menyebut nama Cileng tertawa dan Fangfang pun tertawa Dan ketika gadis itu menyemprot wangi-wangian Sementara Fangfang melepas topeng karetnya Menyimpan tapi masih menggantung dan melekatkan pistol tak jauh dari pinggang Maka Cileng geli menarik kursi Lucu, kau ini seolah bukan pemudahan saja Kenapa membawa-bawa pistol dan tidak melepaskannya, Fangfang? Memangnya kau takut bahaya? Haha, siapa takut? Aku hanya ingin bergaya Maksudku, tentu lebih gagah begini ketimbang tidak? HRA, kepandayanmu tinggi Sinkangmu pun hebat Untuk apalagi senjata api? Kau tak merasa kikuk membawanya di dalam kamar Maksudmu, kau ingin aku membuangnya? Baiklah, Fangfang tertawa Kulepas sejenak, Cileng Dan mari bercakap-cakap apa yang ingin kau perbincangkan Hektometer, aku ingin bercakap-cakap apa saja Kecuali pertikaian Wah, siapa mau bicara pertikaian? Aku tidak bertikai denganmu Betul, tapi bukan itu maksudku Yang kemaksud adalah jangan kita bicara tentang Tong Taijin, itu Hektometer Fangfang menarik napas Gemas Kau sudah memintanya, Cileng Baiklah aku memenuhinya Sekarang, apa yang ingin kau bicarakan? Gadis itu tersenyum manis, bangkit berdiri Kau sendiri, katanya Apa yang ingin kau bicarakan? Sudah ku beritahu bahwa sebaiknya kita bicara yang bukan masalah itu Kita bercakap-cakap dan kuambilkan dulu em minuman untukmu Si cantik mi lenggang, mengayun langkahnya yang aduhai itu dan Fangfang menahan napas Kalau sudah begini, kalau sudah melihat pinggul yang menari-nari itu maka selamanya hatinya berdebur kencang Entahlah, daya tarik gadis itu justru di pinggulnya Pinggul itu begitu bulat dan kalau sudah menari-nari, wow, naik turun jakun lelaki Itu pasti Maka ketika Fangfang tertegun dan matanya bersinar-sinar memandang pinggul es inona Yang begitu memikat dan penuh daya persona Maka Fangfang kaget tersipu ketika mendadak simpunya pinggul membalik Berseru Hei, kau tidak dengar pertanyaanku, Fangfang? Kau mau arak atau kopi? Hektometer-hektometer Fangfang tergagap Apa-apa boleh, Cileng Tapi rasanya yang ternikmatlah yang ku mau maksudmu Ah, kau tak tahu Sudahlah, bawa apa saja dan nanti tentu tahu Dan ketika Fangfang tertawa memandang bagian tubuh si nona yang paling menarik hatinya Maka Cileng sadar dan tertawa, genit Dasar matuk keranjang, di mana-mana saja sama Hektometer, tidak Fangfang bergairah Di es ini aku lebih merasa senang, Cileng Maksudku, aku lebih merasa bahagia Gombal dan ketika si gadis terkekeh dan membawa arak Meletakkannya di meja kecil maka Cileng tertawa berkata Fangfang, kau benar-benar mewarisi watak gurumu Kau pantas menjadi murid Dewa Matuk keranjang Apalagi yang kau peroleh dari gurumu itu ilmu-ilmu merayu wanita Kau pandai memuji, dan pasti juga pandai berdusta Hektometer, berdusa tentang apa? Untuk apa? Aku selamanya memuji setulus hatiku, Cileng Dan kalau aku bilang kau cantik maka itu bukan rayuan Melainkan pujian yang benar-benar tulus dari hatiku Ah, dan kau hari ini begitu mempesona Lenggangmu begitu aduhai dan terus terang saja aku tertarik Hush, ceriwis kau Ceriwis? Haha, kalau ini dikatakan ceriwis maka aku tetap ingin ceriwis Cileng Tanyalah setiap lelaki apakah kata-kataku salah Uh, kau menggairahkan, entah kenapa aku mendadak jatuh cinta padamu Sorry, si gadis berkelit, Fangfang mau mencium You don't like it, aku tak menyukai ini, Fangfang Jangan main tubruk kalau ingin memikat seorang gadis Fangfang terkejut Kau dapat berbahasa asing? Hektometer, sedikit-sedikit Tentu bukankah saja yang bisa dan ketika gadis itu terkekeh sedangkan Fangfang melongot Karena tak menyangka lawan bicaranya demikian lincah Maka dia sudah tersenyum tapi tiba-tiba gelap ketika ditanya tentang hubungannya dengan Syofia Gadis yang tak dapat dilupakannya seumur hidup Aku mendengar bahwa kau jatuh cinta berat kepada puteri Twonsmith itu Benarkah? Hektometer, dari mana kau tahu? Eh, aku pembantu gak taijin, Fangfang Dan gak taijin sering ke kota raja Apa yang terjadi di sana tentu diceritakannya kepada aku Sayang, waktu aku mengawalnya ke sana kau sedang pergi Hektometer-hektometer Fangfang mendengar gadis ini berceloteh tentang perbuatannya di kota raja Kau menggegerkan istana, Fangfang Dan kau hampir saja memaksa Seri Baginda Kaisar Ampun, kalau bukan cintamu yang demikian berat Mana mungkin kau melakukan itu? Kau lupa segala, seperti orang gila Ya, aku seperti gila, Fangfang terkenang itu Tapi sudahlah jangan bicarakan ini Kau tentu tak ingin melukai hatiku, bukan? Kau tentu tak akan mengajak aku kekenangan yang pahit Sorry, si gadis tersenyum Aku tak sengaja, Fangfang Tapi ku dengar kau belajar bahasa asing dari gadis cantik itu Dan barangkali inilah permulaannya hingga kau dapat bercakap-cakap seperti mereka Not much, tak banyak, Fangfang sedikit pamer Aku hanya tahu sepatah dua patah, cileng Agaknya tak seperti kau yang kelihatannya sudah begitu pandai Aku hanya pandai bilang satu love you atau you love me Kau cinta padaku Cih si gadis terkekeh Beginilah wata aslimu, Fangfang Selalu berkata cinta setiap melihat gadis cantik Tapi tak apalah, aku pun suka padamu Hektometer, Fangfang menyambar lengan itu, mengusapnya Kau betul-betul suka kepadaku? Kau tak menolak kalau ku ajak Tanda petik Eh, nanti dulu si nona meloncat Ada uang abang sayang, Fangfang Tak ada uang lu gua tendang, hei hei Fangfang tertekun Kau sungguh-sungguh Kau butuh uang Ah, lelaki bodoh Siapa butuh uang sepertimu ini? Hektometer, tidak Aku tak butuh uang, Fangfang Aku mempunyai uang banyak dan cukup Bukan, bukan itu Maksudku, HMM Kalau kau benar-benar suka kepadaku Tentu kau tak akan begitu Saja bersahabat denganku Maksudku, Hektometer Aku penasaran dengan ilmu silatmu tadi dan ingin belajar darimu Fangfang terkejut, tiba-tiba tertawa Cileng, katanya Ilmu kepandayanmu ku rasa teinggi dan cukup Apa maksudmu dengan belajar tadi? Kau penasaranku buat terhoyung di depan tadi? Benar, gadis itu tersenyum, pahit Aku penasaran olahmu, Fangfang Dan terus terang aku ingin menjajal lagi di sini Haid, Cileng tiba-tiba mencabut pedang Mundur dan meloncat di sudut Sekarang tak ada gak taijin lagi, Fangfang Aku tak perlu sungkan padanya kalau mencoba lagi ilmu silatmu Ayolah, kita bertanding dan akanku serahkan segala galanya Kalau kau dapat mengalahkan aku selama seratus jurus Fangfang tertawa, tiba-tiba merasa geli Cileng, kau aneh Kita baru saja ngobrol, masa harus berbaku hantam? Ah masalah belajar tentu saja aku mau memenuhi permintaanmu Tak usah bertan sama dengan Ding Baiklah, simpan pedangmu dan aku sudah tertarik oleh penawaranmu Tadi Fangfang maju melangkah, pura-pura membujuk si nona Tapi tiba-tiba secepat kilat tangannya bergerak Menotok dan melepaskan pedang di tangan gadis itu Dan ketika Cileng terkejut dan memekik tertahan Kaget, maka pedang itu sudah berpindah tangan dan Fangfang tertawa bergelak Bagaimana, tak perlu seratus jurus, kan? Nah, ayolah Kita ngobrol-ngobrol lagi dan jangan buat aku takut melihat pedang Fangfang membalik dua jarinya, melontar dan tiba-tiba pedang sudah masuk kembali ke sarungnya di belakang punggung Cileng Gadis itu tadi tertotok dan terkejut karena tangannya tiba-tiba tak dapat digerakkan, kaku Dia terkejut dan membelalakan matuk karena Fangfang secara lihai menipunya, dia lengah Tapi ketika gadis itu tertawa dan bebas kembali, Fangfang tak menotoknya lama Maka Cileng menubruk dan gemas memukul dada pemuda ini Fangfang, kau licik, curang Tapi, ah, aku suka padamu dan ketika Fangfang menyambut dan tertawa Mengembangkan lengan maka Cileng sudah berada di dekapannya dan tiba-tiba dia mencium Cileng, aku cinta padamu Seng gadis tak merontak Cileng hanya mengeluarkan keluhan panjang ketika dicium, persis seekor kucing dibelai majikannya, manja tapi minta Dan ketika Fangfang tentu saja gembira dan segera merabah pakaian si Nona Maka dia pun melepas itu dan membantingnya ke tempat tidur Hei hei, kau rajin sekali, Fangfang Seperti seekor kuda lapar Ah, bagaimana tak lapar melihat tubuh begini denok? Kau menggairahkan, Cileng Kau manis dan cantik sekali Ah, mari kita bersenang-senang dan ketika Fangfang melumat dan mencium si gadis Menggebu dan melancarkan ciuman-ciuman panas Akhirnya Cileng tak tahan dan mengerang panjang pendek Membalas dan segera mereka bergulingan melepas geirah Fangfang tak ingat lagi akan janjinya kepada Sien Kun Butek Fangfang tak ingat lagi akan keadaan sekelilingnya Nafsu telah menguasainya sedemikian dalam Tapi ketika masing-masing sudah tak berpakaian lagi Dan Fangfang kagum akan tubuh si nona mendadak Cileng menahan, menjegah Stop! Nanti dulu, Fangfang Benarkah kau akan memberiku pelajaran-pelajaran esilatmu yang lihai? Hektometer, tentu saja, Cileng Bukankah aku sudah berjanji kau tak menipu? Asal kau tetap menjadi kekasihku Dan ketika Fangfang mendengus dan menubruk si nona Yang tak dapat mengelak lagi Maka Fangfang sudah berbisik bahwa semua itu akan diberikannya Cileng gembira dan menyambut lawannya Terkekeh karena Fangfang menciumi buah dadanya hingga geli Dan ketika gadis itu membalas dan ganti menciumi Fang Fang Maka murid Dewa Matukeranjang ini dibuat mabok dan lupa daratan Apa yang belum pernah dialami Fangfang telah diberikan gadis itu Apa yang belum pernah diberikan Hanghang telah diberikan oleh kepala pengawar Gak Taijin ini Dan ketika Fangfang terkejut tapi juga menggelinjang kenikmatan Maka diam-diam Fangfang kaget bahwa Cileng ternyata gadis yang luar biasa dalam bermain cinta Sampai akhirnya ketika dua jam kemudian dia dibuat terkapan Maka Fangfang mendengus-dengus seperti seekor kuda kelelahan Mandi keringat Cukup, ah, cukup Kau luar biasa dan hebat sekali Sudah, ah, sudah, Cileng Nanti lagi Cileng terkekeh Fangfang dibuatnya lupa daratan karena permainannya begitu melangit Fangfang belum pernah merasakan apa yang seperti ini Pemuda itu puas, puas sekali Maka ketika Cileng menubruk dan memeluknya Manja, Fangfang tersenyum bahagia mendapatkan apa yang dicari Kau luar biasa sekali, hebat Tapi dari mana kau bisa mendapatkan semuanya itu? Hektometer, kau ternyata bukan gadis sembarang gadis, Cileng Kau rupanya sudah banyak bergaul dengan lelaki Cileng tiba-tiba marah, mengerutkan kening Fangfang, perlukah bicara seperti ini? Perlukah kuingatkan bahwa kau pun bukan pemuda hijau yang masih mentah? Bukankah kau juga banyak bermain cinta dengan wanita-wanita cantik Hingga kau dijuluki playboy dari Nanking? Maaf, maaf Fangfang tertawa Aku hanya heran dan kagum akan permainanmu itu, Cileng Bahwa sesungguhnya belum pernah aku diservis begitu selangit Aku sebenarnya hendak memujimu, bukan membuatmu marah Kalau begitu ajari aku ilmu-ilmu silatmu itu Aku ingin seliai dirimu Haha, masa begitu gampang? Ilmu dilatih bertahun-tahun, Cileng, tak dapat sebulan dua Ah, aku tak akan mengingkari janjiku, pasti ku beri Tapi jangan sekarang karena aku lelah Baik, Cileng tersenyum, tak marah lagi Kalau kau menepati janjimu maka setiap ilmu akanku bayar dengan setiap pelayananku, Fangfang Ku tanggung kau akan mabok lupa daratan dan tak ingin jauh dariku Haha, tanpa itu pun aku merasa tak dapat jauh darimu, Cileng Kau manis dan penurut sekali Ah, sudahlah, mari kesini dan kita tidur Fangfang meraih, mencium dan merayu si gadis hingga Cileng tertawa lagi Suasana yang hampir buruk dapat berubah sekejap dalam kegembiraan lagi Cileng lega dan mencium Fangfang Dan ketika hari-hari berikut dilewatkan penuh kegembiraan dan Fangfang merasa bahwa agaknya dengan Cileng inilah Dia akan menemukan kebahagiaannya maka tak terasa seminggu sudah dia berada di situ dan lupa kepada Tong Taijin Ini berkat kepandayan Cileng Fangfang tak merasa bahwa setiap dia mau membicarakan bupati itu maka buru-buru Cileng membelokan arah percakapan Ada-ada saja kere gadis itu menarik Fangfang ke perhatian lain Tapi ketika dua minggu kemudian Fangfang jemur di situ lagi dan teringat Tong Taijin Maka dia tergugah dari kenikmatannya karena tiba-tiba Chin Lopek datang, menyusul dirinya Waktu itu, Fangfang kelelahan setelah semalam dikuras Cileng Nyaris tenaganya habis dan Fangfang serasa dicopot di tulang belulangnya Tapi ketika pagi itu dia mendengar ribut-ribut dan telinganya yang tajam menarik semua kesadarannya Maka Cileng yang tergeletak di sampingnya dilompati begitu saja karena ada seseorang berteriak-teriak memanggil Namanya Fangfang berkelebat dan langsung keluar, melihat seorang kakek dikejar-kejar beberapa pengawal dan kakek itu berteriak-teriak memanggil namanya Fangfang tertegun karena itulah Chin Lopek, kakek dari Sewai Dan ketika dia ingat bahwa urusannya dengan Tong Taijin belum beres dan aneh sekali bahwa berminggu-minggu bupati itu juga tak muncul Maka Fangfang membentak dan bergerak mendorong pengawal yang hampir saja menangkap atau menusukan tombaknya ke punggung Chin Lopek Berhenti, dan jangan serang kakek ini Empat pengawal menjerit Mereka terlempar karena Fangfang menampar dan menendang, Chin Lopek disambar dan sudah diselamatkannya dari sergapan empat pengawal ini Dan ketika kakek itu terkejut tapi girang sekali bertemu tuan penolongnya maka dia tergagap dan tergopoh berseru tertahan, menjatuhkan diri berlutut Ah, aku mencari-carimu, Inkong Ada kabar buruk Teman-teman kita dibunuh oleh pengawal-pengawal bersenjata api Mereka, mereka dikuasai oleh teman-teman Tong Taijin Fangfang terkejut Apa maksudmu? Aku, ah, aku tak dapat bicara banyak, Inkong Bawa saja aku ke kuil Hektian Di sana ada penjahat-penjahat yang mengatur semuanya ini Aku, oge si kakek tiba-tiba menjerit Sebuah pisau menancap di punggungnya dan Fangfang terkejut karena itulah serangan cileng Gadis itu muncul dan menyerang si kakek Di saat Fangfang lengah karena mendengarkan kata-kata itu Dan ketika Fangfang terkejut dan tentu saja berteriak Si kakek sudah roboh dan tersungkur Maka pemuda itu menyambar dan melotot kepada cileng Kekasihnya yang baru datang dengan rambut awut-awutan Cantik dan sebenarnya menggairahkan Tapi Fangfang tak tergerak oleh semuanya ini Cileng bentakan itu menunjukkan rasa marah Kenapa kau menyerang kakek ini dan membunuhnya Sembilan Tidak tahukah kau bahwa dia adalah temanku? Keparat, kau gegabah sekali Seharusnya tanya dulu dan jangan sembelarangan menyerang Hektometer, gadis itu tertawa mengejek Kakek ini masuk dan bertindak liar, Fangfang Dia membuat ribut-ribut dan mengacau di pagi hari Apa kata orang kalau aku tidak menghukumnya? Ini adalah tempat tinggal gubernur Gak, bukan rumah kampungan Kalau kau ingin membelanya silahkan Tapi ingat bahwa aku kepala pengawal Fangfang melotot Dia tahu dan gusar tapi apa boleh buat harus mengakui itu Cileng adalah kepala pengawal dan tugasnya untuk mengamankan gedung Gakta Jin Tapi bahwa Chinlopek yang tak pandai silat harus diserang seperti itu Dan dia kaget bahwa pisau berlumuran racun Dicabut dan tampak kebiru-biruan Maka Chinlopek saat itu mengejang dan melayang Sukmama Jahanam Fangfang meletakkan janasah kakek ini Kau kejam dan tak kenal kasihan, Cileng Tapi baiklah, aku tak akan menuntutnya dan biar aku nanti kembali lagi Kau kemana, Cileng menghadang ketika Fangfang berkelebat Kenapa buru-buru meninggalkan aku? Kakek ini tampaknya lebih berharga daripada aku, sialan Maaf, Fangfang mendorong gadis itu Ada sesuatu di kuil hektian, Cileng Aku akan kesana dan mencengkap penjahat-penjahat Hei Cileng terpelanting, Fangfang sudah berkelebat dan mendorongnya keparat kau, Fangfang Kau menghina aku Habis manis sepah dibuang dan ketika Cileng membentak dan menyerang pemuda itu Berkelebat dan melepas pukulannya bertubi-tubi Maka Fangfang terkejut karena gadis itu lalu menyuruh pengawal menghadang dan berteriak-teriak Mencegah dia pergi dan tentu saja dia terkejut Cileng memaki-makinya bahwa kepergiannya itu alasan belaka Yang jelas dia hendak meninggalkan gadis itu dan melupakan Cileng Habis manis sepah dibuang Dan ketika Fangfang belum sadar bahwa sesuatu sedang dikerjakan gadis itu Maka sebuah pukulan Cileng terpaksa ditangkisnya hingga gadis itu terbanting Plak! Cileng jungkir balik memaki-maki Fangfang mau pergi ketika tiba-tiba seratus pengawal menghadang jalan keluarnya Itulah atas perintah Cileng Dan ketika dia terbelalak dan kaget serta marah Cileng sudah melompat bangun dan meneriakan aba-aba serbu Maka Fangfang melihat gadis itu kalap membabi buta, mencabut pedangnya Tangkap pemuda ini, bekuk dia Atau bunuh Fangfang terkejut Cileng sudah menyerangnya sementara seratus pengawal itu juga bergerak dan menyerang Mereka berteriak-teriak dan rasa hormat yang tadi ada mendadak lenyap Para pengawal itu menganggap Fangfang benar-benar musuh dan tentu saja pemuda itu gusar Dan ketika mereka bergerak sementer Cileng menusuk dan menikam Maka Fangfang membentak dan berkelebatan mengerahkan ilmunya Keparat kalian, tak tahu diri, plak-plak-plak dan Fangfang yang menampar atau mengibas orang-orang itu Akhirnya membuat pengawal-pengawal berteriak kaget dan terlempar ke sana kemari Jatuh bangun tunggang langgang sementara Cileng juga terhuyung-huyung Gadis itu mendelik dan Fangfang heran bahwa bagaimana kekasihnya ini tiba-tiba bisa marah besar Padahal dia telah membunuh Chinlopek Tapi menganggap gadis itu cemburu karena dia lebih memperhatikan Chinlopek daripada Cileng Maka Fangfang tak menduga bahwa sebenarnya gadis ini sedang menahan dirinya mati-matian agar tidak kekubil hektian Fangfang tak tahu dan membentak-bentak saja para penyerangnya Meroboh-robohkan pengawal sementara pedang atau serangan-serangan Cileng sering ditolak atau dipentalkan Dan ketika gadis itu melengking dan marah tapi juga kagum Maka Fangfang sudah menyebak seratus pengawal itu dan meloncat pergi, terbang ke kubil hektian Kejar, tangkap Fangfang tersenyum Dia tentu saja tertawa mengejek melihat Cileng mengejar dan menyuruh pengawal menangkapnya, hal yang menggelikan Baginfa Tapi ketika terdengar letusan dan Fangfang tersentak, kena sebutir peluru yang melubangi bajunya Maka berturut-turut terdengar tembakan dan seratus pengawal itu menyerangnya dengan senjata api Dor-dor-dor Fangfang tertegun Dia berhenti dan otomatis membalik Hawa saktinya bekerja dan semua peluru-peluru yang mengenai tubuhnya runtuh Pelor-pelor panas itu seakan bertemu tembok baja yang tak mempan ditembak Dan ketika Fangfang berkelebat dan marah membentak orang-orang itu maka dia menampar dan merampas senjata api di tangan Cileng Berhenti, apa-apaan ini Cileng terpelanting Para pengawal berhenti dan semua terbelalak, mereka ngeri dan gentar menyaksikan kesaktian Fangfang itu Pemuda ini kebal dan tak dapat ditembak, seperti siluman Tapi ketika Fangfang bergerak dan menangkap Cileng, yang bergulingan dan memaki-maki melompat bangun maka gadis itu disambar dan dicengkeram leher bajunya Cileng, apa artinya ini? Pasukan Gak Taijim pun mempunyai senjata api? Kau, kalian Lepaskan Cileng membentak sengit Itu bukan urusanmu, Fangfang Mereka akulah Weng mengatur dan Hanfa dikeluarkan pada saat-saat tertentu Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan Melihat betapa gadis itu mati-matian menyerangnya kalau dia pergi Fangfang tiba-tiba terangkat alisnya karena ini bukan lagi sekedar kecemburuan terhadap Chin Lopek Ini tentu ada apa-apa Dan ketika Fangfang mulai curiga dan marah tapi belum tahu tiba-tiba kekasihnya itu merebut pistol dan meletuskannya lagi ke arah dirinya Dor Dor Fangfang marah Sekarang dilihatnya gadis ini benar-benar mau membunuhnya Lenyap sudah cinta kasih dimatuk kekasihnya itu dan Cileng tampak beringas Dan ketika gadis itu berteriak agar para pengawal menempak Fangfang Maka Cileng tiba-tiba melepas tusuk konde dan memindah pedang di tangan kiri Tiba-tiba gadis itu menerjang dan lebih hebat lagi daripada tadi Terak-terak kering Fangfang bergerak mundur Letusan atau tembakan kembali gencar mengenai tubuhnya Seratus pengawal itu berteriak-teriak dan Fangfang tentu saja gusar Dia mencintikan kuku jarinya mementalkan senjata di tangan Cileng itu hingga beradu sendiri Dan karena dia tadi tak melumpuhkan pengawal-pengawal itu karena mereka adalah Pembantu kekasihnya maka begitu mereka menyerang dan berteriak-teriak mendadak Fangfang mencabut senjata api dan dengan gaya seorang jago tembak yang membanting tubuhnya di tanah Tiba-tiba Fangfang membalas dan merobohkan pengawal-pengawal itu Dor 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 Puluhan orang menjerit Mereka terjengkang dan terpelanting karena pergelangan tangan mereka terluka Senjata di tangan terlepas dan itulah berkat tembakan Jitu Fangfang yang tak mau memberi ampun lagi Pemuda ini bergulingan dan menempak yang lain-lain lagi Persis cowok yang membalas dendam kesumat Dan ketika Cileng terpelanting dan menjeit di sana Pergelangan tangannya pun terluka Maka gadis itu pucat melihat seratus anak buahnya kocar kacir dan roboh tumpang tindih Dalam waktu sekejap saja Fangfang telah menunjukkan aksinya Pengawal-pengawal itu dirobohkan dan tujuh puluh lebih merintih-rintih Sisanya pucat dan akhirnya melarikan diri Dan ketika Fangfang melompat bangun dan Cileng ternyata tak ada di situ Maka Fangfang mendesis dan timbul curiganya Dia menendangi orang-orang yang roboh tumpang tindih itu dan bertanya ke Mara Cileng Dijawab bahwa gadis itu kekulil hektian Dan ketika Fangfang mengerutkan kening dan heran kenapa gadis itu ke sana Mendahulunya Maka Fangfang berkelebat dan melempar pengawal yang ditanyainya itu Hektometer, kenapa ke sana? Ada apa? Aku harus mengejar Keparat dan Fangfang yang berkelebat mengerahkan semua kepandainya Akhirnya lenyap dan meluncur di luar kota Kuiil hektian terletak di utara dan karena itu pemuda ini menuju ke sana Dan ketika kuil itu dilihatnya dan Fangfang menggerakkan kaki dua tiga kali Akhirnya bayangan Cileng dilihatnya di es itu berkelebat masuk Suhu, tolong! Fangfang heran Selama ini Cileng tak pernah memberitahu akan Suhu atau orang tuanya Gadis itu berkata bahwa dia sendirian di dunia ini Dan karena itu Fangfang terkejut ketika kekasihnya berteriak memanggil seseorang di dalam, gurunya Tapi ketika Fangfang bergerak dan berjungkir balik di sini Hinggap dan menggelantung emirip kalong di Belandar Maka di dalam tak ada siapa-siapa alias kuil tua itu kosong Aneh, Fangfang berdebar Kemana Cileng tadi? Lenyap di telan setan Hektometer, tak mungkin Pasti masih ada di sini dan Fangfang yang penasaran melihat itu tiba-tiba mendengar kesiur angin di bawah sana dan Cileng tiba-tiba muncul Fangfang, turunlah Aku mau bicara kepadamu Fangfang terkejut Cileng tiba-tiba mendengak ke atas dan tahu di mana dia bersembunyi, kaget dan heran juga Fangfang Tapi karena gadis itu terluka dan Cileng menangis, tak bersama siapapun maka Fangfang tertawa dan berkelebar turun Cileng, kau aneh Hari ini kau menganggapku seperti musuh dan tak ada sama sekali kasih sayangmu itu Kekasih macam apa ini dan di mana gurumu yang AU panggil itu? Namun begitu Fangfang menginjakan kakinya di lantai sekonyong-konyong terdengar cuitan dari kanan-kiri dan peluhan anak-anak panah atau jarum hitam menyambar Fangfang terkejut tapi mengebut runtuh, membentak Cileng Tapi ketika diamarah dan menginjak lantai itu, tepat bersamaan dengan runtuhnya segala macam jarum atau panah mendadak lantai itu menganga dan tubuh Fangfang terjeblos ke bawah Hei, Fangfang tak dapat mengendalikan dirinya lagi Dia milah yang masuk dan meluncur turun ke bawah, kaget bukan main Dan ketika Fangfang terbanting namun mencelat lagi ke atas, merabai seperti bola maka di sana terdengar suara tawa bergelak dan beberapa wajah melongok Haha, Fangfang terkejut Kau mirip singa muda yang terjebak pemburu, Fangfang Selamat datang tapi juga selamat berpisah untuk menghadap Dewa Aherat Fangfang terkesiap Di atas sana berdiri sambil menggelogok araknya seorang kakek berpakaian hitam yang bukan lain Oketukawai, si setan judi Di sebelah kakek itu terkekeh seorang nenek yang bukan lain Sooyokbi, istrinya Dan ketika di sebelahnya lagi tersenyum menahan tawa si cantik Cileng, yang telah beberapa minggu ini menjadi kekasih Fangfang Maka murid Dewa Matukeranjang itu tertegur dan nyaris tak dapat bersuara Haha Oketukawai kini berseru lagi Kau ingat siapa kami, Fangfang? Kau tahu siapa kami? Keparat Fangfang membentak Aku tahu siapa dirimu, Oketukawai, dan aku tahu pula siapa tua bangka di sebelahmu itu Tapi aku tak menyangka bahwa Cileng adalah muridmu Wut dan Fangfang yang bergerak dan menjejakan kakinya ke atas tiba-tiba telah mengerahkan segenap ilmu meringankan tubuhnya untuk meloncat keluar Dia terkurung di sebuah sumur dalam yang tingginya tak kurang dari 10 tombak, berarti hampir setinggi pohon kelapa Tapi ketika ia bergerak dan coba melayang naik tiba-tiba lawannya menyemburkan arak dan nenek Yokbi menyambitkan jarum-jarum beracunnya Wut-wut plak Fangfang terpaksa menangkis Dia meruntuhkan semua jarum-jarum itu dan ini membuat tubuhnya melayang kembali ke bawah Fangfang berteriak gusar dan coba berjungkir balik lagi namun lawan mengulangi serangannya Arak yang disemprotkan si setan pemabok atau si setan penjudi itu membasai muka Fangfang Pemuda ini marah dan gusar bukan main Dan ketika dia tiga kali meluncur ke bawah dan dipaksa turun, mencaci maki maka Cileng terkekeh menggerakkan jarum-jarum hitamnya pula Fangfang, sayang sekali Kau tak dapat menjadi kekasih yang awet Fangfang marah sekali Dia mengeram dan mementak melepas pukulan Kedua tangannya didorong ke atas dan belasan jarum-jarum yang menyambar tiba-tiba tertolak naik Balik menyambar ke arah Cileng dan sebagian ke muka Oketuk Kwei atau istrinya Dan ketika Cileng terpelanting karena sebatang jarum menancap di pipinya Menjerit dan kesakitan maka si setan pemabok maupun Yobi terpaksa mundur dan mengebutkan lengannya Mengumpat Dan saat itu Fangfang menebak memukul dinding Pemuda ini cepat mengerahkan sinkangnya dan tiba-tiba merayap naik Bagai seekor cecak yang sedang kesetanan tiba-tiba pemuda itu sudah di bibir sumur Dan persis lawan melongok untuk memaki atau menyerangnya maka Fangfang sudah menghantam dan berjungkir balik meloncat keluar Mengagetkan lawannya Jahanam terkutuk Kiranya kalian orang-orang yang berdiri di balik semua kekejian ini Des-des-des dan Fangfang yang menghantam serta menyerang dua kakek nenek itu Lalu membuat oket tuka wei berteriak dan menyemburkan arak namun balik Mengenai mukanya sendiri Bergulingan meloncat bangun sementara istrinya juga berteriak dan mengebut Nenek iblis itu menangkis tapi kalah kuat Terpelanting dan terguling-guling di sana Dan ketika keduanya terkejut karena Fangfang sudah keluar sumur Marah dan menggeram maka Fangfang sudah menerjang dan menyerang mereka Kalutlah dua orang ini Yukbi dan suaminya tahu kelihayan Fangfang karena dulu mereka sudah menjajal kepandaian si pemuda Nenek iblis itu memaki-maki cileng kenapa demikian gegabah dan goblok Gadis itu sendiri terbelalak di sudut dan masih merintih memegangi pipinya Pipi cileng bolong karena ditembus jarum Dan ketika nenek itu memaki-maki dan Yukbi berteriak menyuruh muridnya maju Maka Oketukawi menyembur-nyemburkan araknya dan Fangfang berkelebatan menghadapi dua orang lawannya ini Tapi Oketukawi dan istrinya mengakui kehebatan lawan Fangfang mainkan imbiankun dan perkinciang, pukulan awan putih, secara berganti-ganti Tangan kanan dan kirinya sering berubah oleh pukulan yang selalu tak tetap itu Sebentar panas sebentar dingin, karena imbiankun atau silat kapas dingin Memang berisikan tenaga im, dingin, untuk menghantam lawan-lawannya itu Dan ketika mereka kebuakan dan dipaksa mundur-mundur Apa boleh buat harus berhati-hati karena serangan Fangfang kian menggencar Maka Yokbi berteriak pada muridnya agar maju membantu Jangan bengong saja di sana, hayo bantu kedua gurumu Baik Cileng masih gemetar, pucat Fangfang memang Liai, subuh Tapi beberapa ilmunya mulai diwariskan Kepadaku, Des dan Cileng yang menghantam dengan perkinciang Pukulan awan putih tiba-tiba menubruk dan Menggerakkan tangan kirinya itu Fangfang menangkis dan Cileng mencelat, kaget terguling-guling Namun gadis itu membentak lagi dengan pukulan cepat Kali ini menghantam pinggang Tapi ketika Fangfang kembali menangkis dan Cileng terpental dengan dada sesat Napas seakan tercekik Maka gadis itu membelalakan mata melihat Fangfang tertawa Haha, boleh coba-coba serang aku dengan perkinciang, Cileng Tapi jangan harap berhasil Kau akan sesak napas setiap kali memukul Aku menjungkir balik caramu berlatih Keparat, jadi, jadi kau menipu Haha, tidak menipu, Cileng Kalau kau pun tidak menipu kepada aku Tapi kau telah mengecoh aku Dan aku hanya membalasmu sebagai imbangan Oha, terkutuk Jahanam dan Cileng yang tak berani lagi mempergunakan ilmu-ilmu silat Fangfang Lalu meloncat bangun dan marah menerjang pemuda itu Mementa dan mengayunkan pedangnya dan tangan kirinya bergerak dengan pukulan-pukulan sendiri Tentu saja dia tak berani melepas perkinciang Karena ilmu yang dipelajarinya dijungkir balik Pantas dadanya sesak setiap dia melancarkan pukulan Dan ketika gadis itu melengking dan berkelebatan membantu gurunya Yukdi dan Oket Tukawei terbelalak mendengarkan itu Maka Fangfang tertawa-tawa melayani tiga orang guru dan murid ini Dia mengerahkan sindian ginkangnya dan ilmu kapas sakti ini membuat tubuh Fangfang seringan kapas Bergerak dan melayang-layang di antara pukulan-pukulan lawan Dan ketika semprotan arak berkali-kali gagal dan Fangfang sering menolak balik dengan kibasan atau kebutan ujung lengan bajunya Maka semprotan arak itu bahkan memercik kesana-sini dan beberapa di antaranya mengenai wajah cileng atau yokbi Yang berteriak karena percikan-percikan arak itu serasa tusukan puluhan jarum Hei, keparat Jangan percikan arakmu kemari Eh, aku tidak memercikannya, yokbi Bocah setan inilah yang menghalau dan menolaknya Kau lihat, dia memang kesetanan dan ketika Fangfang tertawa-tawa dan geli Mempercepat gerakannya hingga dua orang itu mengeluh Maka cileng yang paling rendah di antara mereka terpelanting lebih dulu oleh sebuah tamparan dan tendangan pemuda ini Das gadis itu mencelat Pedangnya patah dan tangan kirinya pun berubah ke hitam-hitaman karena pukulan beracunnya membalik Fangfang menampar dan tenaga sinkang pemuda itu yang lebih hebat daripadanya telah membuat cileng terbanting kesakitan Gadis ini merintih dan tak dapat maju kembali Dan ketika dua gurunya terbelalak dan geram maka Fangfang berkata bahwa sebentar lagi mereka berdua akan menerima giliannya Kebetulan kalian datang, aku akan menanyakan di mana anakku Bedabah nenek itu mi lengking Aku tak tahu di mana anakmu, Fangfang Terkutuk dan mampuslah kau Hektometer Fangfang berkelit Kau dulu melarikan puteriku, nenek siluman Dan kupikir kau pun tahu di mana anakku itu Hayo, mengaku atau kupatahkan lenganmu Krak dan si nenek yang tiba-tiba menjerit dan terpelanting mengaduh mendadak bergulingan melempar tubuh karena tangan kirinya patah Fangfang menangkis setelah berkelit tadi, mengerahkan tenaganya dan berteriaklah si nenek Dan ketika nenek itu mengaduh-aduh dan suaminya kaget maka Oketukawi membentak menghantamkan buli-bulinya Hektometer, kau pun kakek-kakek bangkotan Kau dan istrimu sama-sama buruk, Oketukawi Enyahlah dan ku hajar kau, des Buli-buli itu hancur, si kakek terbanting dan Oketukawi berteriak panjang Fangfang berkelebat dan menampar kakek ini Yang gugup mengelaksana sini namun sebuah tendangan tiba-tiba saja tetap membuat dia terlempar Dan ketika kakek itu memekik dan bercak terguling-guling Maka tiba-tiba saja Oketukawi mencabut sesuatu dan Fangfang terbelalak melihat kakek itu mengeluarkan pistol Dor-dor, ini benar-benar gila Oketukawi, si setan pemabok ternyata juga memiliki senjata api Lucu melihat kakek itu mengarahkan pistolnya dan menembak, luput dan tidak kena karena tangannya gemetar oleh takut Kehebatan dan kelihayan Fangfang benar-benar membuat kakek ini pucat, gentar Dan ketika Fangfang tertegun dan kakek itu meloncat bangun Maka Oketukawi ini lepas tembakan lagi sementara istrinya bersuit di sana Dan muncullah dua belas bayangan di kiri kanan kuil Oketukawi sendiri akhirnya menyelinap dan bersembunyi entah kemana Yokbi tertatih bangun dan mendelik memandang Fangfang Yang tiba-tiba sudah terkurung dan diketung oleh dua belas laki-laki berwajah dingin yang bukan lain adalah Cap Ji Khoi Leong, dua belas naga siluman Dan ketika Fangfang tertegun karena tak menyangka orang-orang macam itu ada di situ Maka tangan kiri dua belas orang ini bergerak dan Tercabutlah masing-masing sebuah pistol di tangan kiri Hektometer satu di antara dua belas orang itu mengeram Ini murid Dewa Metu Keranjang itu, Yokbi? Dia yang dulu di Liangsan itu? Benar, nenek Yokbi melengking Inilah bocah yang harus kita bunuh itu, T.W. Leong, naga pertama Dia harus kita lenyapkan karena membahayakan kedudukan gak taijin Hektometer, jangan khawatir Kita akan membunuhnya dan tak perlu kau cemas Tar dan Ruyung yang meledak di tangan kanan tiba-tiba disusul Ruyung Ruyung lain yang menderu di tangan dua belas Cap Ji Khoi Leong itu Menghantam dan bergerak susul menyusul dan dua belas orang itu tiba-tiba sudah berseliwaran naik turun Ruyung di tangan mereka Membabat dan Fangfang tentu saja mengelak, berkelebatan dan segera mengimbangi dua belas orang itu Namun karena dia dikeroyok dan gerakan Ruyung ada di mana-mana Maka Fangfang tak mungkin mengelak terus-terusan dan apa boleh buat harus menangkis Plak dan Fangfang tergetar Lawan terhuyung tapi yang lain-lain maju menghantam Fangfang bergerak dan menangkis lagi Dan ketika suara plak-plak terdengar jelas dan Fangfang terkejut Karena gabungan tenaga dua belas orang itu membuatnya terhuyung Maka dia terdesak dan belum apa-apa sudah keteter Hei hei nenek Yogi terkekeh Bagus, T.W. Leong Bagus Hantam pemuda itu dan bunuh dia Kami pasti membunuhnya Si naga pertama bersinar Dia murid dewa matuk keranjang, Yogi Dan kau tahu betapa sakit hati kami kepadanya Dan ketika dua belas Ruyung itu bergerak kembali Sementara senjata api siap meletus Sewaktu-waktu maka si setan pemabok yang tadi bersembunyi Menghilang mendadak muncul lagi Dan tertawa dengan buli-buli baru di tangan kanannya Haha, dan ku bantu kalian Cep Jiliong Hampir kalian terlambat datang Kalau tidak dipanggil istriku Fangfang membelalakan mata Dia marah ketika tiba-tiba saja Dari segala penjuru lawan Sudah berkelebatan dengan senjata di tangan Ruyung itu menderu-deru Dan kadangkala juga menjeletar Suaranya memekakkan telinga Dan kalau bukan Fangfang Barangkali sudah pecah kepalanya Tapi karena Fangfang adalah murid dewa matuk keranjang Dan hampir semua ilmu gurunya Telah diwariskan kepadanya Maka begitu dia didesak Dan okip tukwi pun muncul Tiba-tiba Fangfang mengeluarkan seruan panjang Dan kedua tangannya mengembang di kanan-kiri Siap-siap Fangfang sudah berterbangan Seperti burung serikatan Apa boleh buat dia mengeluarkan Sin Dian Ginkai-nya itu Dan ilmu meringankan tubuh ini Membuat Fangfang berkelebatan Di antara senjata-senjata lawan Demikian ringan dan entengnya Gerakan tubuh Fangfang itu Hingga tersentuh angin Dan sambaran ruyung saja dia sudah terdorong Tentu saja pukulan lawan luput mengenainya Dan itu membuat 12 naga siluman marah dan gusar Di samping tentu saja kagum Dan ketika Fangfang mulai meledakan Pukulan-pukulan pekinciang Dan lawan terkejut merasakan hawa panas Maka naga ke-12 Orang termuda di antara Cap Jiliong itu Menjerit ketika dia tak tahan Dan terpelanting di tangkis ruyungnya Plak Saudara-saudaranya yang lain terkejut Mereka juga merasakan itu Dan kini temparan-tamparan Fangfang selalu menggetarkan mereka Hawa panas itu menjalar Dan mereka kaget Dan ketika ruyung serasa terbakar Karena Fangfang menambah kekuatannya itu Maka orang ke-11 Tiba-tiba juga berteriak Karena telapaknya melepuh Aduh Fangfang sudah tertawa Akhirnya dia dapat menghadapi 12 lawannya itu Setelah berkelebatan dengan ilmu Meringankan tubuhnya kapas sakti Lalu begitu dia mainkan pekinciang Dan pukulan awan putih itu Mengeluarkan cahaya-cahaya panas Maka orang-orang termuda Di antara 12 naga siluman itu tak tahan Yang satu terbanting di tangkis ruyungnya Sedangkan yang lain lagi melepuh Senjata di tangan berubah Seolah bara api Dan tentu saja orang itu terkejut Berteriak dan melempar ruyungnya Dan ketika yang lain terbelalak dan kaget Serta pecah perhatiannya Maka Fangfang membalas mereka Dengan tamparan-tamparan kilat Nah, tadi kalian bersombong Sekarang coba robohkan aku Dan bunuh kalau bisa 12 naga itu pucat T.W.L.L.Yong Orang pertama Menggereng dan marah Dua adiknya sudah tak dapat maju lagi Karena mengadu-adu di sana Mereka sibuk mendinginkan tangan yang terbakar Dan itu cukup merupakan pukulan Gusarlah orang pertama dari cap J.K.L.Yong ini Karena Fangfang mendesak mereka Dan ketika dia membentak Dan menyuruh saudara-saudaranya Untuk maju lebih hebat lagi Maka Fangfang berkelebatan kian cepat Hingga tak dapat disentuh ruyung Haha, lihat kalian semua Cap J.K.L.Yong Lihat betapa aku akan merobohkan kalian Waspadalah Dan ketika Fangfang tertawa Dan bergerak mendahului mereka Tiba-tiba tiga di antara mereka Menjerit terpelanting roboh Fangfang menunjukkan keliayanya Dengan mengikuti gerakan ruyung Berputar dan mendahului Seolah seekor burung Garuda Yang siap mematuk lawan Dan ketika dia menukik Dan melakukan tamparan tiga kali Maka tiga orang itu terbanting Dan tak dapat bangkit lagi Aduh Itu membuat yang lain-lain pucat Tua Lyong Orang pertama Melotot dan geram Dia mulai gentar Karena Fangfang seperti gurunya Dewa Matukeranjang yang hebat Dan sakti itu Dan ketika dua di antara saudaranya Kembali menjerit dan roboh Ruyung mereka patah Sementara tangan bengkak kebiruan Maka T.W.A. Lyong Membentak agar roket Tukawi Yang berteliaran Dan menyemprot-nyemprotkan Arak dari jauh Supaya maju Dan tidak bersikap pengecut Kau jangan hanya menyuruh kami Yang ada di depan Majulah dan hadapi Pemuda ini dengan jantan Haha Aku hanya membantu T.W.A. Lyong Bukan orang yang berhadapan langsung Kalau kau takut Mundurlah Pemuda ini memang lihai Apa? Kau menyuruh kami mundur? Keparat Kami datang karena membantu dirimu Oke Tukawi Bukan kau yang membantu kami Seharusnya kau yang di depan Dan aku di belakang Haha Itu sudah kulakukan tadi Tapi pemuda ini terlalu hebat Kalau kewalahan lebih baik Gerakan pistol di tangan T.W.A. Lyong Dan mari bunuh bersama-sama Jor T.W.A. Lyong Seolah diingatkan Si setan pemabok Sudah meletuskan senjata apinya Dan melesatlah peluru Di pinggir telinga Fang Fang Luput Dan ketika Fang Fang terkejut Karena T.W.A. Lyong Dan lain-lain Sudah menggerakkan pistol Di tangan kiri Maka berturut-turut Desingan senjata Api menyambar tubuhnya Dor Dor Fang Fang marah Empat peluru menyambar Tapi mental bertemu tubuhnya Dia secepat kilat Mengerahkan sinkang Dan melindungi diri Memasang kekebalannya itu Dan ketika lawan terbelalak Dan dia membalas Bergerak dan mencabut pistol Dengan tangan kiri Maka berhamburanlah Enam peluru Menyambar mereka Dor Dor Keadaan menjadi ramai T.W.A. Lyong Dan adiknya Melempar tubuh bergulingan Mereka tak berani menerima Seperti halnya Fang Fang menerima Peluru-peluru itu Tanda sinkang Mereka tak sekuat Si pemuda Dan ketika Fang Fang Bergerak dan mengarahkan Pistolnya pada Okep Tukawi Maka si setan pemabok itu Menjerit karena Buli-bulinya pecah Waduh Celaka Mati aku Dan si setan pemabok Yang bergulingan Menjauh dan meloncat Bangun lalu Terbirit-birit Melarikan diri Dan tidak peduli Pada dua belas naga itu lagi Tentu saja Membuat yang bersangkutan Kaget dan geram Kep Jiliong datang Untuk membantu si pemabok Tiba-tiba Eh, kini kakek itu Milarikan diri Dan karena Fang Fang Terus bergerak Dan membalas mereka Dengan tembakan-tembakan pula Maka empat dari dua belas naga itu Akhirnya terluka Mereka berteriak Dan terbanting Dengan tubuh berlumuran darah Fang Fang tertawa Dan bersinar-sinar Sorot matanya mulai dingin Karena dia marah Kepada orang-orang ini Dan ketika TWA Lyong Melempar tubuh bergulingan Sambil menyambar Seorang saudaranya Maka orang tertua Dari dua belas naga itu Berteriak Agar melarikan diri Mundur Mundur Oke tu KWI Telah meninggalkan kita Dua belas orang itu Tunggang langgang Mereka yang terluka Disambar saudaranya Masing-masing Untuk diselamatkan Fang Fang tertawa Dan menyimpan kembali pistolnya Karena pelurunya habis Dan ketika dia bergerak Dan tentu saja Mengejar orang-orang ini Cileng dan gurunya Telah kabur semua Maka pemuda itu Berkelebat dan berseru Menakut-nakuti Hih, jangan lari Aku masih ingin Memenggal kepala kalian Namun tiba-tiba Terdengar rintih Dan panggilan Seseorang Fang Fang sudah Berkelebat di luar Kelenteng ketika Tiba-tiba Panggilan itu Ditujukan kepadanya Lemah dan berasal Dari dalam Dan ketika Fang Fang tertegun Karena serasa Mengenal suara itu Maka dia berhenti Dan masuk ke dalam Ingin melihat Xiao Hiap Tu Tolong Aku ingin Bicara kepadamu Dan Fang Fang Tertegun Dari balik Meja altar Tiba-tiba Memberosot Seseorang Dengan muka Berlumuran darah Orang itulah Yang memanggil-manggilnya Tadi Dan sejenak Fang Fang Tak mengenal Tapi ketika tubuh ini Keluar semua Dan seorang Laki-laki pendek Gendut Merintih Dan mengerang-gerang Maka Fang Fang Terkejut Karena itulah Bupati Seluai Tong Tajin Terima kasih